Baik bu ya pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Saya hamba Allah mohon pencerahannya dari bu ya Bagaimana cara menasehati istri Bagaimana cara menasehati istri saya agar selalu berhijab Istri selalu menjawab apakah hijab itu wajib Loh istri ustadz saja yang paham agama suka tidak pakai hijab saat di luar rumah saat undangan Keluar jauh baru pakai hijab Jadi ya istri ikut-ikutan seperti itu Bagaimana menurut bu ya cara memberikan penjelasan pada istri hamba Haturnuhun bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengingatkan orang yang salah itu Yang pertama dan utama harus kita faham bahwasannya dia adalah Manusia yang punya pikiran Punya hati Kalau kita hanya menasehati atas dasar akalnya saja Enggak gul karena bisa saja akalnya faham tapi hatinya gak senang gak bisa nerima Maka ini harus kita perhatikan Jangan sampai hanya nasihati-nasihati saja Apalagi itu adalah istri pasangan yang serumah yang hidup dengan kita Jadi gak gampang bahkan kadang lebih berat Menasehati pasangan itu adalah jauh lebih berat daripada nasihati orang ada di luar Cuma kami ingatkan sebaik-baik pasangan adalah yang paling mudah dinasehati Gak usah senyum Anda Anda jangan menjadi orang yang dinasehati susah penyakit itu Anda itu Jadi kita nasihati orang pasangan Anda Jadi kalau pasangan Anda menasehati Anda harus memperhatikan tentang diri Anda Anda adalah orang yang punya akal dan juga punya hati Baik Kemudian yang kedua adalah urusan dengan menilai orang lain Yang dalam kita menilai orang lain adalah Jangan sekali-kali Anda Jangan ada koidah dalam hati Anda Biarpun tidak Anda ucapkan menjadikan bahwasannya Istri kiai, anak kiai itu harus maksum terbebas dari dosa Atau tidak bisa melakukan kesalahan Ini bahaya Kadang-kadang ada kebencian di hati kita Kalau sudah salah, tuh-tuh kan Termasuk biasanya ini ada hubungannya dengan misalnya Duriyah baginda Nabi Kalau sudah ada duriyah Nabi salah misalnya Langsung tuh kan, berarti ada benci Anaknya kiai tuh kan Karena sebenarnya kita sudah lama benci dengan anaknya Dengan kiai Atau Islam tuh kan Atau anak santri tuh kan Nah ini Ini adalah sebuah kesalahan dalam kita menilai Santri Belajar baik Tapi dia tidak maksum Tidak terbebas dari dosa Bisa salah Kemudian Istri kiai manusia biasa Tidak maksum Bisa saja melakukan salah Anak kiai pun juga demikian Maka ini perlu kita khusus lutun Jika anda menemukan anaknya kiai misalnya Kok dia belum mengenakan hijab Hijab jelas Hijab maknanya apa? Bentar Hijab di situ adalah istilah Hijab jilbab itu masalah Kita jangan suka meributkan masalah istilah Ada orang pakai hijab Bukan hijab ini jilbab Jangan meributkan masalah istilah Yang dimaksud hijab di sini adalah juga jilbab Menurut sebagian yang lain Atau kerudung untuk yang lainnya Atau terserah Atau kedulu adalah Apa namanya? Minang Orang Jawa itu Kalau yang ingin pakai kerudung Waktu sekolah namanya Minangan Itu diambil dari tradisi Orang Minang yang sangat berpegang kepada agama Minang, kabau Jadi Minangan Saya masih ingat di kampung kami Kalau dulu tuh gak sekolah kan Pakai jilbab itu kan jarang sekali Jadi kalau hari Jumat Semuanya pakai Minang Minang adalah Minang Yang mana segayanya orang Minang Menutup aurat Berbangga jadi orang yang hidup dalam tradisi Yang menggunakan nutup aurat Tradisi orang Minang Minang kabau Baik Kemudian Jadi ada orang Yang Apa namanya Anda Kalau ada melihat anaknya Kiai Tiba-tiba belum Belum mengenakan kerudung dan sebagainya Kerudung adalah wajib Sudah jelas Gak usah di Menutup Maksudnya namanya hijab itu menutup aurat Sekujur tubuh Anda Pembahasannya sekujur tubuh Anda Wahai wanita yang solehah Di depan orang yang bukan mahrum Anda Ajnabi Pembantu dan seterusnya Orang luar Kecuali Wajah dan telapak tangan Menurut sebagian kecil para ulama Sebagian ulama mengatakan Sekujur tubuh Termasuk wajah dan telapak tangan Tapi selagi masih ada peluang Anda pun Yang ingin membuka wajahnya Ada yang diikuti para ulama Yang ingin membuka wajahnya Dan telapak tangannya Adalah Ada pendapat ulama juga Yang mengatakan bahasanya Aurat wanita adalah Di depan kaum ajnabi Orang lain adalah Sekujur tubuhnya Kecuali wajah dan telapak tangan Ada pun pendapat yang dikukuhkan Dalam hati kita Imam Syafiq adalah Sekujur tubuhnya Maka disini Harus anda punya Pemahaman bahasa Yang pakai cadar pun Adalah dia benar Yang jadi masalah Sekarang itu Yang dicicadar Yang benar malah direndahkan Sok dan sebagainya Pakai baju panjang Dipikir sok dan sebagainya Kalau kita menilai orang Dengan benci itu repot Saya tidak paksa Anak-anak santri pakai cadar Cuman kalau dia pakai cadar Jempol lebih bagus tentunya Jamaah anda tidak harus pakai cadar Tapi kalau anda rindu Atau anda berkenan Dengan diri anda Pakai cadar Hal yang bagus Yang repot Ini bududaya merendahkan Merendahkan orang pakai cadar Duh Orang sudah memangkas kerinduannya Untuk ditonton orang Kok malah direndahkan Orang pakai cadar Paling tidak bisa memastikan Saya tidak ingin wajahku Dilihat oleh orang Bibirku tidak Dilihat hidungku Pakai cadar Nah maka Maka disisi lain pun juga Yang pakai cadar Jangan merendahkan Yang belum pakai cadar Asalkan sudah menutup aurat Tampak wajahnya Cuman kadang kesombongan orang pakai cadar juga Hanya karena pemahamannya tadi Yang sempit tadi itu Wah ini neraka semuanya itu Apalagi Langluk ada kiai Kiai apaan itu Ini sudah berlebihannya demikian itu Maka yang harus kita fahami bahwa Selain itu Misalnya mohon maaf Mohon maaf jika ada yang membuka kepalanya Kalau tadi mengatakan Bahasanya Anaknya kiai Pakai kerudung Atau istri kiai Pakai kerudung Kalau lagi kondangan Pergi jauh Kalau di rumah buka Makanya istri saya ikut-ikutan Ini juga Pendidikan bagi siapapun ya Untuk bercuri tolak Dan itu harus jelas dong Tapi ingat Kalau ada seorang anak kiai Atau istri kiai yang begitu Itu jangan tertamerta Anda salahkan kiainya Bisa jadi sang kiai itu Sudah menasihati siang dan malam Cuman belum tembus Karena faktor kedekatan Bisa jadi dia dinasihati Atau target Ada anaknya Susah banget Aku yang mau biabah Nanti saya pakai kerudung Kalau sudah nikah Belum-belum nikah misalnya Biar pun salah pakai kerudung aja Nunggu nikah kan Artinya pak Juga jangan anda langsung merendahkan Sang ustad yang ternyata Istrinya belum pakai Kerudung Atau belum pakai jilbab Anda tidak boleh juga merendahkan Sang ustad Bisa jadi ustad itu Sudah nasihati Sudah nasihati Cuman belum kul Kita harus menata hati semuanya Karena kita itu gampang Ada Ada kebencian dengan orang yang Pakai baju panjang Dia pikir Wah kayak sarii banget Wah sarii banget Kenapa sih harus pakai Ngomong sarii banget Sudah sarii kan Anda pakai baju yang Mohon maaf Yang menutupi lekuk-lekuk tubuh Anda Wahai wanita Dengan kerudung yang panjang Apakah sampai pinggul Atau lebih bawah lagi Ya gak perlu direndahkan Itu termasuk bagian baju syarii kok Tak perlu merendahkan kita Gaya merendahkan ini sudah menjadi Satu budaya yang jelek Kalau anda cukup Yang penting kerudung anda Menutupi bagian dada anda Itu juga bagiannya Itu sah-sah kok Nah ini Jadi Kita itu sering gampang Merendahkan orang lain Emosi dengan melihat Dengan kebencian Itu bahaya sekali Saya ini panjang Karena masalahnya Komplek banget Sini Nah kemudian ya Anda tidak boleh Merendahkan kiainya Kalau ternyata istrinya Masih mugak kerudung Dan sebagainya Kalau masalah hukum Kewajiban menutup Kepala rambut Itu sudah sepakati Empat matahab Kalau anda belajar Fikih dimanapun Sudah jelas Pembisaan terang Aorot Aorot Dan Fikih paling ringan pun Ada Aorot di dalam sholat Aorot di luar sholat Bagaimana ulama matakan Aorot di luar sholat Sudah sangat jelas Bicara tentang hadis Qurannya sudah sangat jelas Tinggal kita Menerapkan saja Tanpa memperdebatkan lagi Tidak perlu memperdebatkan lagi Masalah ini Baik Kemudian Nah hal lain yang harus Anda perhatikan bahasanya Kalau anda ingin Makanya berguru imam Ibn Hajar Imam Yang punya ta'lim Yang punya ta'lim Di dalam kitab ta'lim Kalau kamu ingin belajar Itu hendaknya kamu Memilih sekiranya Kita bakal bisa bersuri toladan Kagum Ya Kekaguman Jadi kalau kita berguru Kenapa Nabi dijadikan Suri toladan Mutlak Dari apapun Tapi kebawahnya adalah Tentunya Tidak ada seperti Nabi Hanya ada Nabi Cuma ada orang yang sangat dekat Kepada bagina Nabi Mulai dari tutur katanya Perlakunya Menjaganya Ada Maka disitulah kita perlu Maka disaat kita mengidolakan Atau kita menyambungkan Anak kita Istri kita Kepada orang yang Dia sebenarnya sangat Islami Cuma ada sisi lain Misalnya dia sebenarnya mungkin Seorang yang Pemikir agama Atau mungkin seorang tokoh Tapi di sisi lain adalah Urusan masalah Menutup aurat Kurang perhatian Kalau kita Dekatkan anak-anak kita Dengan orang semacam ini Tentu nanti pada akhirnya Bisa saya ambil sisi negatifnya Padahal orang cerdas Tidak begitu Ambil kebaikannya saja Tanpa ngambil negatifnya Cuma Hawa nafsu kita itu Suka ngambil negatifnya Ini Ini pasalah panjang Kita tidak ingin Ada yang terlukai sebetulnya Harapan kami adalah Yang mendengar suara ini Adik-adikku yang tercinta Yang tidak pakai kerudung Pakai jilbab Hari ini akan pakai jilbab Setelah ini Yang di rumahnya Suami Suami yang punya istri Setelah ini Karena itu keindahan Itu adalah syariat Nabi SAW Makanya Bagi Yang sudah pakai jilbab Pakai kerudung Merendahkan Yang tidak pakai kerudung Pun salah Anda yang sudah pakai jilbab Anda yang sudah pakai hijab Anda yang sudah pakai kerudung Rapi Lalu merendahkan Saudari-saudari Yang belum pakai kerudung Tidak boleh Merendahkan Itu kesombongan Dalam diri Anda Yang ada Yang boleh apa Anda penuh kasih Mendoakan mereka Merendahkan bukan Akhlak mulia Lihat Yang pakai jilbab pun Yang pakai Cadar pun Kalau merendahkan Jadi jelek Apalagi yang tidak pakai Cadar Tidak pakai kerudung Tidak pakai hijab Merendahkan yang berhijab Loh bagaimana orang ini Sudah begitu akan mengatakan Yang penting kan hatinya Apakah tidak sadar Ngomong begitu Telah merendahkan orang lain Yang penting kan hatinya Astaga Jadi yang pakai kerudung Hatinya jelek semuanya Makanya harus pakai kerudung Ini kan bahaya sebetulnya Tanpa disadari Sebenarnya Pokoknya kalau orang Ngomong dengan gaya kesombongan Pasti kepleset dia Dia tidak mau pakai kerudung Tapi bahasanya Pak Tidak penting kerudung Yang penting hati Jadi Siti Fatima itu hatinya jelek Makanya harus pakai rapat Sekali auratnya Ini kan bahaya Cukuplah kalau anda Belum pakai kerudung Kalau orang pakai kerudung Hari kaya biasa Kalau anda belum pakai kerudung Minta Allah jadikan aku Bisa berkerudung dengan mudah Kalau ternyata Dia salah pemikiran Tidak meyakini kerudung wajib Jangan merendahkan Kita tidak boleh merendahkan Kalau ternyata Anda ketemu orang bule Di Eropa sana Dia pakai baju begitu Memang agamanya begitu Anda tidak boleh merendahkan Ya cimaki Allah Tidak boleh Merendahkan orang pakai celana pendek Pun tidak boleh Kita bagaimana Ini merendahkan orang yang pakai kerudung Wahai saudari-saudariku Yang anda belum pakai kerudung Bagaimana Anda akan merendahkan orang yang pakai kerudung Dengan bahasa Congkak Yang penting hati Yang penting hati Hatimu memang baik Berarti ya Masya Allah Hatimu istimewa Orang mengatakan hatinya baik pun Bermasalah Yang adalah ketawaan Tuhan Bahkan mungkin yang pakai kerudung Pakai cadar pun berkata Aku pakai cadar di dalam jasadku Tapi hatiku belum bercadar Dia menyadari Tidak boleh menunjukkan orang lain Dirinya Aku bangga sudah pakai cadar Tapi hatiku kok masih kotor Begitu Jangan menatakan Ah cadar Di badannya Hatinya tidak benar Oh hebat banget Hatinya orang Jadi permasalahan kita Permasalahan kebencian Kedengkian Menjadikan musibah Baik Kemudian bagaimana nasihat Anda Kepada istri Anda Nasihat yang lembut Yang indah Baru kita masuk Bapak nasihat Tidak bisa Anda menasihati Di saat dia salah Nasihati di saat Anda mesra Di saat Anda indah Bukan nasihati di saat Istri Anda sudah mau kondangan Bajunya seronok Lalu Anda nasihati Wah dilempar piring nanti Akan tapi menasihati Waktu mesra Waktu indah Yang baik Yang lembut Sebab yang nerima adalah Bukan akal Tapi hatinya Hatinya yang bisa Maka ambil hatinya Dulu dengan Kelembutan Keindahan Bahasa yang lembut Tutur kata yang baik Dan sebagainya Tidak boleh Pakai tanda Tidak benar Tidak boleh Marah-marah Kami hibu kepada para suami Kalau ngiring istrinya Yang indah Yang lembut Dengan penuh kasih Ngobrolnya bukan waktu Dia mau melanggar Bukan waktu dia melanggar Nanti Dia selesai diingatkan Masya Allah Dengan keindahan Akan mudah kita sampai Kepada tujuan ya Tapi juga jangan dibiarkan Begitu saja Dan kepada para wanita semuanya Khususnya anda Yang sudah pakai jilbab Pakai kerudung Apalagi pakai jadar Minta kepada Allah Ada istiqomah Dan ingat Jangan anda merendahkan Mereka-mereka yang belum pakai jadar Atau mereka yang belum pakai kerudung Ingat Jangan rendahkan Kalau anda merendahkan Yang kotor hati anda Bukan jasad anda Aurat hati anda yang tersingkap Anda kotor hati Bagi yang adik-adikku semuanya Bagi anda Yang belum Bisa pakai kerudung Dengar nasihat mulia ini Ketailah Harapan kami adalah Di esok hari Engkau akan menjadi wanita yang sangat mulia Rindu menutup aurat Sehingga aurat anda boleh dibuka Hanya untuk suami anda Orang yang anda cintai Bukan anda obral ke sana kemari Dan anda akan jadi anak mulia Tolong Jangan rendahkan yang pakai jadar Jangan lembahkan Rendahkan yang pakai jadar Wahai adik-adikku Yang hari ini belum Menggunakan kerudung Kemudian bagi semuanya Mengenakan jilbab semacam ini Adalah ibadah Jauh lebih gede pahalanya Daripada solat duha Yang anda dirikan Jauh lebih gede pahalanya Daripada solat tahajud Yang anda lakukan Wahai para ibu-ibu yang soleha Karena apa? Menutup aurat hukumnya wajib Solat duha adalah sunnah Maka Kenakan ini Di saat anda bertemu Dengan kaum pria Jangan hanya Di saat ketemu Di majlis Sampai di rumah Lalu dibuka Tidak buka itu Anda ini soleha Benar dalam Kudukaan kami Gunakan di rumah Dan niat itu adalah Ibadah Anda menjaga Aurat anda Ibadah Ada nilai dihadapan Allah Seperti melaksanakan Ibadah solat-solat Lebih dari itu bahkan Seperti itu insya Allah Semoga semuanya jadi Terjaga Aurat terjaga Kemudian juga Kalau anda Wahai adikku yang soleha Engkau membuka Auratmu Pertama Kesalahan pada dirimu Dan semoga Allah ampuni Yang kedua Engkau mengundang dosa Orang yang melihatmu Jika satu Orang yang melihat dosa Satu Kamu pun dapat Jika yang melihat Sepuluh orang Maka sepuluh orang Juga dosa Kamu dapat Maka Adikku yang masih Anak-anakku Yang belum menutup Aurat Mintalah kepada Allah Ya Allah Bimbing kami Ya Allah Agar kami bisa menutup Aurat kami Dan ingat semuanya Dengan keindahan Jangan ada yang mencaci Jangan ada yang mengolak Semuanya dengan keindahan Wallahuaklam bisawab